Atau mungkin kamu sopeduli sama Bagas supaya aku luluh sama kamu? Kamu ingat ya, Mas? Apapun keadaannya, aku gak akan mundur untuk cerai dari kamu. Bagas, dok tolong selamatin anak saya, dong. Baik, Bu. Dokter gimana kondisi anak saya? Anak dokter Rico belum bisa datang ini. Ada lebam di wajahnya dan badannya doang. Bu, sebenarnya apa yang terjadi sama anak saya? Kenapa kondisinya bisa seperti ini? Sampai gak sadarkan diri? Maafkan saya, Pak. Bagas jatuh dari tangga. Dan itu di luar kendali saya. Karena waktu itu saya sedang dipanggil kepala sekolah. Kalau sampai terjadi apa-apa sama anak saya, apa ibu atau pihak sekolah mau tanggung jawab? Harusnya pihak sekolah gak bisa lepas tangan gitu aja, Bu. Dengan berdari di luar kendali. Aku mau ngomong sama kamu di luar. Kamu ngapain sih marah-marah kayak tadi sama wali kelasnya Bagas? Apalagi itu di luang IGD. Kamu lupa ya sama kode etik kamu sebagai dokter? Atau mungkin kamu so peduli sama Bagas supaya aku lulus sama kamu? Kamu ingat ya, Mas? Apapun keadaannya, aku gak akan mundur untuk cerai dari kamu. Er, aku bukannya so peduli, Er. Cuma aku gak tega ngeliat kondisi Bagas yang seperti itu. Dan gak lebih. Dan aku mohon sama kamu. Jangan salah sangka sama aku. Aku sayang sama Bagas, Er. Dan aku sayang sama janin yang ada di dalam kendulungan kami. Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih.